Ya Pemirsa, seperti yang kita ketahui kemarin ini, baik dari pemohon dan termohon serta pihak terkait, ini sudah melampirkan ataupun sudah menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi kira-kira di Mahkamah Konstitusi ini ada update informasi apa? Sudah ada rekan kami, ada Galuh Pandula Rasati. Halo Galuh, untuk situasi terkini di gedung MK ini kira-kira ada kegiatan apa Galuh? Ya Halo Aritza, Togi dan juga Pemirsa, hari ini tidak ada sidang karena kesimpulan sudah diserahkan kemarin, namun hari ini rencananya Indonesia American Lawyer Association atau IALA akan mirahkan atau mengajukan diri sebagai Amerikus Kuriae atau sahabat pengadilan untuk memberikan pendapat pengadilan mereka kepada pihak Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan skenta Plippers 2024. Dan melihat rekam jejak yang dilakukan IALA selama ini, memang asosiasi ini adalah salah satu asosiasi yang cukup vokal untuk menyuarakan kecurangan dalam sengketa Plippers 2024. Dan ia melihat adanya urgensi untuk memberikan pendapat mengenai sengketa atau kecurangan dalam sengketa Plippers ini, karena adanya melihat yang terjadi di KPU Amerika Serikat bahwa mereka mendapatkan pengaruh eksternal yang dapat mengganggu independensi dan juga netralitas sehingga agar tidak memberikan atau agar karena hal tersebut juga berdampak terhadap kepercayaan publik sehingga mereka melihat bahwa hal ini perlu dilakukan, memberikan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi sebagai sahabat pengadilan. Namun apabila kita mereview atau melihat kembali apa yang sudah dilakukan pada hari sebelumnya dalam sidang Mahkamah Konstitusi, bahwa MK telah menerima kesimpulan sidang sengketa Plippers 2024 dari semua pihak yang berperkara, yaitu baik dari Kubu Anies Baswedan, Muhammad Iskandar maupun Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pihak pemohon, kemudian pihak Prabowo Subianto dan Gibran Rapabu Mingraka sebagai pihak terkait, dan KPW RI sebagai termohon serta Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Ada pun beberapa hal yang dapat disampaikan melalui kesimpulan dari pihak Anies Baswedan sebagai pihak pemohon. Ada tujuh hal yang disampaikan diantaranya adalah pendaftaran Capres-Cawabres Prabowo-Gibran. Ini tidak sah dan melanggar hukum. Yang kedua adalah KPU dinilai terbukti berpihak dan terbukti memberikan dukungannya kepada pihak Prabowo-Gibran karena melihat bahwa usia pendaftaran pada saat itu peraturannya masih 40 tahun, namun Gibran pada saat itu berusia 36 tahun. Yang selanjutnya adalah nepotisme menggunakan lembaga kepresidenan yang menguntungkan pihak Prabowo-Gibran, kemudian pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan dukungan kepada 02. Pejabat kepala daerah menggerakkan struktur pemerintahan untuk mendukung 02, keterlibatan aparat negara untuk mendukung 02 juga, serta penggerahan kepala desa secara terstukur untuk ditujukan memilih 02. Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang masih menyoroti persoal nepotisme Presiden Jokowi sebagai bentuk pelanggaran konstitusi yang seharusnya diusut dan diadil oleh MK, kemudian juga abuse of power yang dilakukan oleh istana untuk memenangkan 02. Dan mereka juga menilai empat Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dihadirkan Majelis Hakim tidak menjawab berbagai persoalan yang ada, serta persoalan sistem informasi rekapitulasi KPU atau Sirekap juga memiliki kebermasalahan sehingga menyebabkan adanya hal-hal yang disebut dalam dalil kecurangan terstruktur sistematif dan masif. Sementara itu untuk berkaitan dengan hasil kesimpulan tersebut, tim dari Prabowo Gibran juga memberikan argumentasinya dan membantah argumentasi-argumentasi tersebut dengan alasan kedua kubu mengatakan bahwa permohonan salah alamat karena MK dianggap hanya berwenang mengadili sengketa dari hasil pemilu yang berkisar pada perolehan suara. Kemudian baik Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo gagal membuktikan kecurangan pemilu 2024 hingga penyalahgunaan bantuan sosial dalam bidang skentapil pres 2024 serta mereka dianggap gagal untuk membuktikan kecurangan pemilu dan dalil kecurangan terstruktur sistematif dan masif seperti yang sudah disebutkan selama ini. Sementara itu untuk KPU Bawaslu menyimpulkan bahwa mereka menolak hasil atau menolak permohonan dari Anies maupun Ganjar permohonan 01 dan 03 dan mereka tidak menerima permohonan untuk menolak hasil Pilpres 2024. Dan sementara kami masih menunggu kedatangan dari pihak IALA atau Indonesia American Lawyer yang hari ini akan hadir menyerahkan atau memberikan pendapat pengadilan yang hari ini akan mengajukan diri sebagai Amerikus Korea. Rencananya pada pukul 8.30 mereka akan hadir di Mahkamah Konstitusi tapi kami masih belum melihat kedatangan mereka di waktu ini dan kami akan terus mengembalikan informasi yang terbaru untuk Anda, Arlista dan Togi. Baik, terima kasih atas informasinya. Kaluh Pandu melaporkan langsung dari gedung MK di kawasan Jakarta Pusat. Selamat menugas kembali dan salam sehat.